Empat terdakwa mantan anggota DPRD Provinsi Cambi periode 2014-2019 yaitu Pahru Rozi, Al-Rahmat Eka Putra, Wiwit Iswahara dan Zainul Arpan terkait kasus suap ketok palu RAPBD 2017-2018 menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa di persidangan tipikor pengadilan negeri Cambi. Dalam sidang tersebut, Wiwit Iswahara kukuh tidak pernah menerima suap. Ganti-ganti informasikus sekaligus untuk perjumpuan kita pada Burgol Hari Iko. Sampai jumpa pada Burgol esok hari di jam yang sama. Saya Muhammad Raidil undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek TV Inspirasi Kita. Pemantan anggota DPRD Provinsi Cambi Wiwit Iswahara mengaku tidak pernah menerima duit ketok palu RAPBD Provinsi Cambi 2018. Saat dicecar, jaksa pun dirinya tetap menyatukan tidak pernah menerima duit suap dari siapapun. Pantahan-pantahan itu disampaikan Wiwit di hadapan menjelis hakim yang diketuai Sabrizal pada sidang lanjutan kasus korupsi ketok palu. Sebagai terdakwa, Wiwit menjalani sidang lewat sum dari Lembaga Pemasyarakatan Cambi. Sementara Kusnindar, mantan anggota DPRD Provinsi Cambi, sebelumnya mengaku membagi-bagikan duit suap ketok palu kepada baru kolegannya di legislatif. Kusnindar juga mengaku mengantar duit tersebut ke rumah Wiwit yang diterima oleh pembantunya. Di lain sisi, Wiwit menyatukan tidak pernah menghubungi Kusnindar, baik untuk urusan pribadi maupun terkait duit ketok palu itu. Wiwit juga membantah menerima duit dari Ketua Komisi Tigo DPRD Provinsi Cambi kala itu, Zainal Abidin, berkait jata dari kontraktor. Potsa Karin yang sekarang juga sudah ditahan. Hakim juga mengingatkan Wiwit agar jojur walaupun sebagian terdakwa dia memiliki hak ingkar atau tidak disumpah. Hakim mengingatkan bahwa keterangan Wiwit sebagai terdakwa tidak berdiri sendiri, karena ada keterangan saksi, di mana dalam hal tersebut keterangan yang lain sangat berbeda dengan keterangan terdakwa. Namun Wiwit tetap kukuh menyatukan tidak menerima duit suap, baik dari Kusnindar untuk praksi maupun jata Komisi Tigo. Iqbal, Cek TV, Ngabari.